Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Suryaman Service Kali ini saya kedatangan sebuah STB Metric Apple Merah Punya salah satu pelanggan yang nasibnya kurang beruntung ya Pasalnya belum menggenap satu bulan STB sudah mati total Oke langsung saja kita tes dulu ya teman-teman Dan coloknya sudah saya tancapkan Oke benar STBnya tidak bisa menyala ya Dan prediksi saya kerusakan bukan karena elkonya pada jebol ya Soalnya STB belum lama dipakai Langsung saja teman-teman kita bongkar Intro Dan benar saja elkonya masih padat sehat sentosa Dan kita coba tes apakah power supplynya keluar atau tidak Dan disini saya sudah siapkan tester digital untuk mengukur tegangannya Untuk normalnya power supply STB Metric Apple adalah sebesar 5V Begitu pun juga pada STB merek lainnya Seperti Tanaka, Luby, dan lain-lain Oke Ternyata tegangannya tidak keluar ya Hanya terukur 0,3V Harusnya keluar 5V ya Nah untuk memastikan apakah STB masih hidup apa enggaknya Kita akan mencoba dengan menggunakan adapter variable Saya set pada tegangan 5V Untuk ground saya tempel di body saja Dan untuk plusnya saya tempel pada dioda sekunder Yang ini ya Kita coba ulangi ya Displaynya menyala ya Yang menandakan bagian mainboard masih aman Dan langsung saja mesinnya kita bongkar Dan saya akan mencoba tes resistor fuse Apakah putus atau masih normal ya Oke Masih normal Sekarang kita akan mencoba solder ulang Pada bagian primernya Barangkali hanya solderan yang pada lepas Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Saya sudah lakukan solder ulang pada bagian primernya Saatnya kita tes kembali Oke sudah saya colok Dan ternyata tidak membuahkan hasil ya Mungkin kerusakan pada IC regulatornya Dan untuk mendapatkan IC jenis ini memang agak susah ya Ya daripada kita bikin pusing Mendingan kita modip saja pakai adapter eksternal Pertama kita bersihkan semua komponen pada bagian primernya Seperti trafo dan IC regulatornya Dan disini saya sudah siapkan adapternya Dan bisa teman-teman lihat outputnya DC 5V 2A Saya beli di toko komputer Aslinya adapter ini buat suplai HTB converter fiber optic Dan saya sudah siapkan soket DC-nya yang seperti ini Harganya lumayan murah Sekitar Rp20.000 saja Sekarang kita coba ukur dulu output dari adapternya Oke Keluar 5,16V Sekarang kita kasih kabel pada soketnya Dan kita tentukan dulu mana yang positif dan mana yang ground Setelah tahu Langsung kasih kabel ya Kasih kabel yang umum saja Merah untuk plus dan hitam untuk ground Nah seperti ini teman-teman Langsung saja kita sambung ke STB-nya Yang merah pasang ke dioda Dan yang hitam pasang ke jalur ground Kalau saya pasangnya disini teman-teman Pada bekas pin trafo bagian sekunder Terserah teman-teman mau ditempelin di mana Port USB boleh Atau ground antena juga bisa ya Oke pemasangan kabel dan soket sudah selesai Sekarang kita coba colokin ke adapternya Apakah bisa menyala atau tidak Oke sudah bisa menyala teman-teman Nah itu saja teman-teman Tutorial cara memodifikasi power supply STB Merek metric apple merah ya Yang rusaknya mati total Dan saya modif pakai adapter 5V 2A Nah cara ini lebih aman dan mudah ya Mungkin teman-teman yang masih pemula juga Bisa untuk merakitnya Oke terima kasih sudah menonton di channel Suryaman Service Semoga tutorialnya bermanfaat Jangan lupa dukungan kalian dengan cara like dan subscribe Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye